Gemoy ini bener-bener bikin resakan ya Sekarang, segala sesuatu yang bersangkutan dengan gemoy Dimasukkan ke dalam unsur politik Dunia politik ini memang gak bisa ditebak Dulu, politik yang gue tau itu cuma ada unsur Tegas, berani, dan garang Sekarang malah menggunakan kata gemoy Yang memberikan nuansa baru dalam dunia politik Gemoy Apa itu gemoy? Arti kata gemoy sendiri adalah kata gaul dari gemes Kata itu sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lucu Tapi sekarang Kata gemoy digunakan dalam dunia politik Untuk menggambarkan persona yang menempel pada paslon nomor 2 Gue akuin ini mind-blowing banget Karena jujur, gue sangat amaze dengan strategi tim sukses paslon 02 Yang berani membranding capres dan capresnya pada pemilu kemarin Sekarang kita lihat berdasarkan dari bijakmemilih.com Ada 52% pemilih atau sekitar 107 juta anak muda Yang sudah memilih di pemilu 2024 kemarin Sebelum gue bahas lebih lanjut Gue mau disclaimer dulu Gue gak mihak ke paslon manapun Video ini gue buat karena untuk mengedukasi Dan membahas strategi campaign Yang dilakukan oleh tim sukses paslon 02 Sekarang gue akan mulai bahas strategi mind-blowing yang dilakukan oleh tim ses paslon 02 Yang menurut gue menarik adalah cara mereka melakukan rebranding Pak Prabowo Yang pada pemilu sebelumnya memiliki persona tegas dan garang Tahun ini persona diubah 180 derajat menjadi lebih family friendly Bukan cuma itu aja Tim ses paslon 02 menggunakan kombinasi antara media sosial dan kampanye tradisional Seperti baliho, panduk untuk memperkenalkan capres dan cowopresnya Tapi menurut gue ada lagi faktor yang membuat campaign paslon 02 ini berjalan sangat sukses Yaitu strategi tim ses 02 melakukan pendekatan politik yang unik dan menarik perhatian audiens Terutama pada generasi muda Penentuan target audiens ini krusial banget Karena berkaca nih dari tim ses paslon 02 Penargetan audiens yang tepat adalah sebuah indikator Apakah campaign lo berjalan dengan baik atau tidak Bukan soal kampanye politik doang Tapi dalam jalanin campaign bisnis Juga butuh target market yang jelas Kalau lo udah tentuin target market yang jelas Selanjutnya adalah tentuin strategi Supaya lo bisa diterima oleh target market lo Berdasarkan pergerakan tim ses paslon 02 Gue akuin banget Apa yang mereka udah lakukan selama kampanye kemarin Sangat sesuai dengan target market mereka Yang notabene nya adalah anak muda Contohnya seperti pendekatan melalui media sosial Mulai dari kalem biasa Sampai membuat lagu Oke Gas Yang totalnya udah ditonton lebih dari 33 juta kali di Youtube Sementara di TikTok sendiri Lagu Oke Gas sudah dipakai oleh lebih dari 3 juta video Tim paslon 02 membuat karakter dan persona gemoy Yang dihasilkan oleh AI Dengan menggunakan berbagai platform untuk menyebarkannya Strategi ini berhasil membuat masyarakat Indonesia Terutama anak muda Muda terpikat dan teringat pada paslon 02 Strategi kampanye dengan branding gemoy dan joget-joget Ditambah dengan melakukan pendekatan pada anak muda Melalui media sosial juga udah dipuktikan berhasil Oleh Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Junior Dan wakil Presidennya Sarah Duterte Carpio Pada pemilihan umum Presiden Filipina di tahun 2022 Sedikit latar belakang Ferdinand Bongbong Marcos Junior Merupakan anak dari mantan Presiden sebelumnya Yang merupakan seorang di takton Yang telah melakukan korupsi Dengan strategi kampanye tersebut Ferdinand Bongbong Marcos dan Sarah Duterte Carpio Berhasil merubah stigma masyarakat tentang dia Sebagai anak dari Presiden sebelumnya Yang akhirnya memenangkan pemilihan Presiden Dengan suara lebih dari 56% Dari 2 kasus ini Bisa jadi pembelajaran banget untuk lo semua Bahwa persona itu bisa diciptakan Untuk menarik perhatian Dan pastinya Lo bisa implementasikan ke bisnis atau kehidupan lo sehari-hari Brand yang awalnya hanya sebuah nama Berubah menjadi memiliki wujud yang beri interaksi dengan customer mereka Dengan cara ini bukan cuma gampang diingat Penggunaan karakter atau maskot dari sebuah brand Dapat menciptakan sebuah kedekatan antara brand dengan customer mereka Dan cara ini beneran worse Karena berdasarkan hasil quick count dari Leadbank Kompas Paslong 02 berhasil memenangkan suara Sebesar 65,9% dari Gen Z Hot atau yang usia di bawah 26 tahun Oke, pemilu udah lewat Congrats untuk Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Booming Raka Sekarang ada beberapa hal yang gue rasa Bisa diimplementasikan dari keberhasilan strategi Tim Sense 02 Dan pemilu di Filipina untuk bisnis lo Pertama, tentuin target market dan cara pendekatannya Menghasilkan pendekatan yang lebih organik dan mudah disenangi Contohnya, target market bisnis lo adalah anak muda Buatlah komunitas dan event khusus untuk menjalin hubungan dan relasi dengan mereka Dan lo juga bisa berkolaborasi dengan public figure Yang disenangi oleh anak-anak muda tersebut Seperti lagu Oke Gas Lagu yang bisa menyatukan banyak anak muda Untuk ikut serta mempromosikan secara langsung dengan mengasihkan Tanpa paksaan Kedua, berikan sebuah persona yang konsisten untuk menciptakan gambaran dari brand lo Contohnya adalah brand seperti Apple Karena persona brandnya adalah premium, eksklusif dan memiliki nilai gengsi yang tinggi Apple secara konsisten berani tampil berbeda Dan tidak pernah menjual produknya dengan harga yang murah Untuk tetap menunjukkan persona premiumnya Ketiga, berikan impact yang positif pada masyarakat Tanpa adanya paksaan untuk memilih Contohnya, seperti komunitas yang gue bangun, yaitu masalah community Yang memiliki visi misi mensupport sejuta pengusaha digital di Indonesia Walaupun lo belajar jualan disini Tapi jual produk-produk lain di luar produk-produk gue Gue tetap respect dan senang Karena tujuan awal gue membuat komunitas ini tetap tercapai Menurut gue, strategi tersebut dilihat banget dengan kondisi sekarang Dengan menggunakan metode pendekatan yang lebih familiar di masyarakat Dan menggunakan bahasa komunikasi yang tepat Gue rasa apa yang brand lo lakukan akan sukses Seperti yang ditunjukkan oleh Paslon 02 Ingat, modern problems require modern solutions I'll see you on the next topic